Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala merabah Ya malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal Oke guys disini ada sebuah rekesan Daripada kawan-kawan sekalian Yaitu 11 jenis mak mertua Yang wujud di Malaysia Ustadz Badlisha So jom guys kita tengok Macam mana istilahnya mak mertua Yang wujud di Malaysia ni Kita seorang laki-laki Pasti mempunyai isteri Dan punya mak mertua juga Maka daripada tu kita nak tahulah Macam mana mak mertua yang wujud di Melayu ni So jom kita tengok bersama guys Let's go Bajian pernah dibuat Orang secara umumnya Mertua ni macam-macam passion Oke ibu-ibu pun bersetuju Ada yang jenis Busy body Luar biasa sekali Busy body Pening menantu dibuatnya Setiap saat Telepon Tanya ke cucu Makan apa Lauk apa Tidur Pukul berapa Yang kedua ada Pula mertua Hak jenis Mabuk kuasa Ada juga Mabuk kuasa Semua segala segi dalam kehidupan Sampai menu yang tersaji pun Pengasuhan anak pun Nak mengasuh suami Apa yang perlu diayang Tak diayang Bistekar Baju apa nak pakai Pening menantu tu Nak menjaga kemuk Ada peluat Ada peluat jenis Kaki gosip Ada juga Kaki gosip Kita dekat setahan Berjam-jam mendengar dia Memburukkan Memburukkan menantu yang lain Biras-biras kita lah Mengutuk cucu-cucu yang lain Kita tadah Tlinga Kita jangan busuk campur lah Sebab hari ini Kita dengar dia mengutuk Biras kita Esok dia mengutuk kita pula Betul Masuk kanan keluar kiri Mampu nasihat Kalau berani nasihat lah Kalau tak mampu Main telefon juga lah Main telefon Mok cakap lah suara Yang keempat Mertua mengeluh Mengeluh je hari-hari Tak ada hari tanpa keluhan Sakit lah Tak ada duit lah Pertua malat lah Lantuk pedegut lah Tutu degil lah Ditar lepak lah Cuaca Tak pernah hari dengar dia Okey Tak okey banyak Mengeluh je Kadang-kadang dia tak sihat Memang begitu lah Kita rangi sajalah Yang kelima ada pula Jenai mata duitan Kalau menantu Jenai yang kaya-kaya Depan pagar Dia tunggu dah Orang tu nak balik kampung Kalau menantu tu Tak berapa nak kaya Dia tunggu kat tangga sajalah Kalau menantu tu Miskin bawa motor sajalah Duduk kat dapur Punyalah Beza-beza Gantan menantu Kalau cucu tu Ayah dia anak yang kaya Main lah Apa-apa melompat Tak ada masalah Tapi kalau cucu tu Dari anak yang kecil Tak berapa tinggi sangat Baru pegang tombol pintu Dah kena mahu Ah pecah ke Ayah ke Bukan ada duit Nak bayar-bayar Tak berani nak bunyi Kasian Ada pula yang ke-6 Jenis pilih kasih Pilih kasih ni Kalau suami kita Adalah anak kesayangan Pastilah kita terpaksa Berkongsi kasih sayang Dengan ibu dia Tapi kalau suami kita pula Adalah anak Anak malam Bukan anak emak Bersiap-siap Bersiap juga kita Bersiap 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 suami Kita cuba Masih lah Ada yang jenis Acoh tak acuh Bila kita mengadu masalah Dia cuma respon Ah tak lah Orang kahwin Macam tu lah Mak dulu susah Juga Dia jarang nak Telepon Jarang berkunjung Yelah Kalau kita pergi rumah Dia pun dia buat bodoh-bodoh Tak tahu dia suka Kita tak suka Tak tahu Tak tahu Macam tak wujuk Kita ni Ada yang Kelapan jenis Bermuluk manis Muluk manis ni Depan kita Puji Muluk manis Belakang kita Ambul Aduh Sekejap semut Tak mati Depan Raja Mati Dia pijak Yang ke-9 Jenis Duduk terus Dengan anak Sampai sudah Maknanya Kalau kaitan Anak tu kebetulan Anak tunggang Anak bonsu Anak kesayangan Antara-terara Kitanya Adakah Yang tak rela Berpisah pun ada Anak dia nak pergi haji Mak dia yang menangis Merau Beri Pada isteri Ada Dia sayang sangat Kita tak kata salah Dah tak kata betul Fenomena semasa Yang kesepuluh Ada mak Tua jenis Professor Sepertau Pemasalah juga Semua Bukan Professor Prophet ni Watak Professor Dalam gila-gila kan Maknanya Semua perkara Dia terror Kalau kita nak buat Teh pun dia tahu Macam mana nak buat Teh sedap Awas Bukan dua sikit Dalam hati semalam Sebuah campur garam Mana satu Teh tarik Setap ni Lepas tu anak kita Berlepas mandi Dia kata Anak ni Taruhnya Bedak dulu Boleh Minyak Uji Bagi Teror tu Anak ni Bak Melut Teh tarik pun Teror Bak Kesihatan Semua dia Teror Serba tahu Wairing 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 Mak Mertua Mabla Serba Yang ke sebelah Yang paling kita nak Mak Mertua Kita lah yang jadi Mertua ni Mertua yang penuh Pengertian Inilah Kurniaan yang patut Kita bersyukur Kalau dapat Mertua begini Mertua Kalau kita Outstation Mertua Tawarkan pada kita Takpelah Duduk rumah Mertua lah Duduk sini Kita tak cakap pun Dia tahu Menantu dengan cucu-cucu Tinggal sama dia Mertua Mertua Orang Dia menawarkan diri Ataupun Dia tengok kita Yang lama Nak Memasang muka Awak pergilah Honeymoon Dua orang Abah Awak belanja Teket Mak tak ada duit Tapi budak Mak jaga Oh Dapat Mertua gig ni Memang seronok Mertua Bila kita hamil Dia pula sibuk Menyiapkan kita Kita mungkin Mak jauh Mak dah tak ada Dia pula sibuk Orang menantu Sayang ke kita Dia siapkan Keperluan Baby Nesok tu Kalau kita Jadi Tua begini Tapi bila-bila Orang akan ingat Kebaikan kita Tapi Kalau jadi Sepuluh Yang pertama tadi Orang berdoa Oh kita cepat Lain-lain Jadi Benda ni semua Ada pada Nabi kita Dia akan datang lah Kita akan bincangkan Masa kita Tak berapa Masya Allah Jadilah menantu Dan bertua yang Betul Allah Betul Terima kasih So tu dia panggil Dia ada Mertua wajib Dah dengar Manusia wajib Manusia haram Manusia sunat Manusia makro Manusia wajib tu Kalau dia ada Semua orang suka Kalau dia tak ada Orang sedih Manusia haram ni Kalau dia ada Semua serabut Kalau tak ada Semua orang yang raya Yang ketiga Manusia sunat Kalau dia ada Suka Tak ada It's okay Tapi yang makro Tak ada Lagi bagus Kalau ada Tak ada apa-apa Saya nak tinggal Saya rasa Ramai isteri-isteri Di sini Saya nak share Something yang You can google Dr. Gary Chapman Dia bercakap Tentang Five languages of love Atau lima bahasa Kasih sayang Apa kata Dah lama tinggal suami Ini ustaz dah siapa Malam ni Text kat suami Saya selalu Kalau seminar Saya buat macam ni Saya suruh dia orang Text kat suami Cakap Bang I love you Lepas tu tengok suami Balas macam mana Kalau suami kata Awak liat buang tebiat Itulah blueprint Rumah tangga anda Allah Tapi kalau Setengah orang start Dah tua pun Dia kata I love you I love you too Suami kata That's the blueprint Of your marriage So quality kehidupan kita Ialah quality relationship Kita terutama Dengan orang berdekat So lima bahasa Kasih sayang Cuba tanya Your husband Macam mana How do you know I love you Kalau your husband kata Oh you selalu kata I love you That mean bahasa Kasih sayang dia Affirmation Dia suka dengan Kata-kata yang baik Kalau dia kata Oh you selalu Buat kopi ke I That mean dia suka Service Kalau isteri pula kata How do you know I love Oh abang suka Tepuk-tepuk saya Oh gosok-gosok And then ada orang Suka sentuhan Dan yang keempat Kalau isteri tu kata Oh because you like to Buy small present for me Hadiah kecil Dan yang kelima Ialah quality time Quality time Kadang-kadang kita ada anak kecil Kita ada hubungan Sesiapa Try to practice These five languages Tengok mana yang dia suka Sebab banyak rumah tangga Tak Dah 25 tahun Kadang bercerai Sebab Husband dia ni Dia Balik rumah ustaz Dia masuk rumah Dia turut Tolong Basuh baju Isteri dia I don't feel He love me Why? Because Bila dia balik rumah Isteri dia sedang menunggu Dia duduk dengan dia Minum tea Quality time Dengan dia Tetapi suami Dia punya language of love Is service So dia ingatkan Tolong basuh baju tu Sebab dia perlukan Isteri dia buat kopi untuk dia Pada dia Bahasa dia ialah Beri service So orang yang beri service ni Dia pun Beri tunjuk cara yang sama Sebab itu bukan Bahasa isteri dia Tak So kalau kita identify Bahasa kasih sayang Pasangan kita InsyaAllah dapat Membahagiakan rumah tangga kita Nanti I want to live with that Wala Saya jumpa orang ustaz Nak berumah tangga Saya tak nak tak sebut benda ni Because sangat phenomenal Sangat-sangat berlaku perubahan Kalau kita bercakap Bahasa kasih sayang Yang suami Atau isteri Atau anak kita suka Dan siapa ada anak kecil Please ajak All these 5 bahasa kasih sayang Ajar anak kita Supaya kata-kata yang manis Supaya berperlukan Yang sayang Pada adik-beradik dia Supaya give time Quality time Supaya do service And give small present 5 bahasa ni Sangat penting Oke ustaz Sampai-sampai Terima kasih banyak-banyak Dah 10.25 Alhamdulillah Kita telepon 10.30 Allah bih barakah InsyaAllah kita doakan Kita dapat keberkatan Waktu dan ketenangan jiwa Dan Allah angkat Dengan majlis ilmu Semoga Allah Sampai hajat kita Mungkin kita habiskan Dengan doa Ustaz Bacakan untuk kita Memusafir Dan seterusnya InsyaAllah Oke guys Dan selesai videonya So itulah tadi 11 mak mertua Yang wujud di Malaysia Dan yang menjadi idaman Adalah satu Yaitu yang ke-11 Guys Dan yang ke-10 Itu semoga Ya Segeralah Allah Tapi insyaAllah Kita termasuk Orang-orang yang bersyukur Apapun istilahnya Mak mertua kita Macam mana pun Kita kena sadar Kita kena tahu Kita memang Apa ya Ada banyak watak-watak Daripada manusia itu sendiri Jadi Kalau kita baik InsyaAllah lah Akan baik juga kepada kita Tapi sebaliknya Kalau kita memang Tak acu-tak acu Macam Tak pernah perhatian Kepada mak mertua kita Maka jangan harap juga Orang lain akan Perhatian Dan juga acu Kepada kita Macam itulah So Alhamdulillah Ini ada Juga tambahan Daripada Ustazah Kalau tak silap Tak tahulah Saya baru tengok pertama kali Ini ada Ustazah yang bersama Ustazah Badlis Jadi saya tak tahu Mungkin kawan-kawan Boleh komen kat bawah Nama Ustazah ni siapa Nanti kita boleh belajar lagi lah Daripada Ustazah ni Sebab apa yang disampaikan MasyaAllah Sangat-sangat bagus sekali lah Apa yang disampaikan ni Memang betul-betul Macam Apa ya Ada Manusia yang Wajib Manusia yang Sunnah Manusia yang Haram Manusia yang Makro Dan apa yang dijelaskan tu Sangat-sangat masuk sekali Kepada saya Bahwasannya memang Ya ada beberapa Manusia yang memang Kalau kita tu Tak ada dia Macam kita tu Kurang Macam tak sempurna Macam tu Memang ada mungkin Kawan-kawan kita Ataupun keluarga kita Macam tu Tapi yang terpenting adalah Quality time Dalam keluarga Kalau keluarga kita tu Penuh dengan perhatian Ya kan Isteri kita penuh Perhatian kepada kita Kita juga penuh Perhatian kepada Isteri kita Dan juga anak-anak kita Maka insyaAllah Mereka juga akan Memberikan perhatian itu Kepada kita juga Macam tu So ada lima bahasa Yang kita kena Empat atau lima bahasa Yang kita kena Ajarkan kepada Anak-anak kita Macam tu So ini pesan yang Sangat-sangat bagus sekali Apa yang disampaikan Dan Ya Saya sangat tertarik Dengan ustazah ni Saya nak dengar lagi Tolong komentar Kawan-kawan Nama ustazah ni Kita boleh belajar lagi Kita boleh dengar lagi Apa yang Diajarkan oleh ustazah ni So Terima kasih buat teman-teman semua Yang sudah tengok video ni Sampai selesai Apabila ada salah Katamu Dimaafkan Saya pemin untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton